Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam sukacita bagi kita semua pada renungan harian, hari Sabtu, pekan kedua. Hari ini kita memperingati Santa Agnes, seorang perawan dan martir, dan juga kita memasuki hari keempat doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, bahwa kaum keluarga Yesus secara berlebihan mencemaskan kesehatan Yesus karena melewatkan waktu istirahat dan terus-menerus berkotbah serta mewartakan kebaikan kepada banyak orang. Dan dari pihak musuh-musuhnya, mereka menyebut Yesus tidak waras karena menggebu-gebu mewartakan kabar keselamatan. Saudara-saudari, umat Allah yang dikasih Tuhan, berhadapan dengan sikap menentang dan keberatan atas pewartan Yesus ini, Yesus tetap menunjukkan kesetiannya pada tugas utamanya, yakni melayani dengan pengorbanan diri yang membangun cinta kasih yang total, berbuat kebaikan bagi sesama tanpa pamri. Yesus adalah Imam Agung yang menjadi pusat dan sumber kekudusan yang menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Santa Agnes yang kita peringati pada hari ini, mengikatkan diri untuk hidup demi Kristus sejak awal. Janji setianya ini membawa Santa Agnes pada kemartiran. Ia dibunuh karena kesetiannya kepada Kristus yang diimaninya. Lukisan Santa Agnes yang mendekap seekor anak domba adalah lambang kemurnian hidupnya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk merenungkan dua hal. Pertama, mari kita jadikan Yesus sebagai Imam Agung yang menjadi pusat dan sumber kekudusan bagi kita semua yang menyelamatkan. Yang kedua, marilah kita juga meneladani cara hidup Santa Agnes yakni membangun kesetiaan iman kita kepada Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menutup renungan ini dengan doa untuk persatuan umat Kristiani sedunia pada hari keempat. Tuhan yang maha adil dan sumber rahmat, singkirkanlah penghalang di mata kami agar kami dapat benar-benar melihat dan mengatasi penindasan di sekitar kami. Semoga kami dapat meniru Yesus yang hatinya tergerak melihat orang banyak dan berbelas kasih kepada mereka. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.